PEMBICARA 1 Ada seorang yang ingin menjadi calon kepala daerah, kemudian datang ke partai politik, kemudian dimintai uang, kemudian dia melapor. Otomatis peluang dia untuk menjadi kepala daerah menjadi sangat kecil. Apakah ada orang yang mau seperti itu? Nah ini kan dilema kita bersama. Tapi setidaknya semangat untuk melakukan, menghindari praktik mahar politik, semestinya gagasan itu mesti didorong. Mesti ada orang yang berani mengatakan bahwa dia dimintai uang oleh partai politik untuk pencalonannya. Terkait pembuktian kan bisa dengan rekaman, bisa dengan saksi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti memang bagaimana setiap orang yang mengetahui, mendengar dan lain sebagainya terkait dengan praktik pemberian mahar politik ini harus berani melaporkan ini sebagai dugaan pelanggaran pemilu yang bisa merusak demokrasi ke depannya. Kata itu jangan dibiarkan kalau menurut saya. Kunci apa sebenarnya yang bisa benar-benar eliminasi praktik mahar politik ini? Nah sebenarnya saya sih lebih konsennya ke proses pencalonan, dalam artian partai mesti mampu menjelaskan apa sih indikator yang digunakan partai dalam mengusung seorang bakal calon kepala daerah. Pak Bambang tadi misalnya mengatakan urusan pendidikan politik itu urusan kami, urusan pencalonan itu urusan kami. Menurut saya tidak bisa seperti itu. Ini kan memilih pemimpin daerah yang nanti akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dari awal kalau menurut saya. Jadi tidak bisa ketika proses pemilihan saja masyarakat dilibatkan. Ketika telah ada calon, kemudian berkampanye, mengajak masyarakat memilih calon yang bersebutan. Oh tidak bisa seperti itu menurut saya. Mesti dilibatkan dari awal masyarakat. Siapa sih orang ini? Kenapa dia diusung oleh partai politik? Partai kan mesin untuk menciptakan pemimpin daerah. Jadi mestinya masyarakat harus dilibatkan dari awal. Kenapa orang ini diusung oleh partai politik? Apa indikatornya? Apakah tingkat keterpilihannya? Seperti yang disampaikan Bang Zofan tadi, pengalamannya, jejak rekamnya yang bersih. Dia punya kemampuan dan banyak pertimbangan lain kan yang harus dijelaskan kepada publik secara rasional. Jadi mulai rekrutmen itu, itu yang bisa mengeliminasi atau menutup celah mahar politik oleh siapapun lini dalam struktur kepartaian. Nah Bang Zofan, apa yang bisa disampaikan dan betul-betul memastikan bahwa menasem tidak ada permainan sama sekali mahar politik ini? Ya saya sudah jelaskan tadi, semua proses itu clear. Yang melibatkan mulai dari tingkat kabupaten kota sampai ke DPP. Dan kemudian di pusat kita ada tim. Tim itu ada 9 sampai 11 orang, itu terdiri dari berbagai macam orang. Sehingga ini betul-betul tidak mungkin ada peluang untuk bermain. Dan semuanya dilaporkan kepada, pada tingkat pleno, Rato Rapat Kepungurusan yang dipimpin oleh Ketua Umum. Nah jadi peluang-peluang di dalam Nasdem untuk bermain seperti ini, ini sangat kecil. Karena apa ya? Kenapa daerah calonkan dia? Dasarnya apa? Kita tanya, kita interogasi dia. Kita apa, kita ajak panggil. Tapi kalau permainannya di pusat bagaimana? Makanya saya katakan tadi, berat kalau untuk main di pusat. Karena ya pusat nggak maulah terima uang. Terlalu besar biayanya kalau dia mau main di pusat. Dan terus terang saja, orang tahu lah. Berapa sih dia mau bayar Suria Palung? Itu kan bicara itu. Sama saja, saya yakin juga. Kalau pada tingkat Ketua Umum PDIP, bukan nggak mungkin. Berapa dia mau bayar Megawati? Terlalu besar. Akhirnya dia miskin, nggak mungkin. Oleh karena itu, saya melihat bahwa level ini bisa bermain pada tingkat Oknum. Oknum itu bisa. Oleh karena itu tadi, susah juga partai mendapatkan sanksi ketika yang melakukan, meminta mahar kepada si calon itu Oknum. Ini susah. Nanti begitu, ya walaupun kadang-kadang ada juga partai yang minta. Tapi ketika diselidiki, oh itu kan Oknum. Ini susah. Nah jadi satu lagi, mengenai uji publik itu bukan barang mewah sekarang. Jadi jangan kita anggap bahwa uji publik itu barang mewah. Nggak. Itu kan barang biasa. Jadi, boleh partai melakukan atau tidak. Tetapi menurut saya, kalau kita melakukan uji publik, itu jauh lebih baik. Keterlibatan masyarakat. Tapi memang partai punya polusi internal yang harus kita hormati juga. Oke, baik. Nah Mas Bambang, kalau tadi Bang Zulfon menyatakan bahwa kemungkinan besar kansnya itu adalah Oknum yang ada di daerah. Kalau di PDIP sendiri, ini juga yang jamak terjadi bisa atau kansnya adalah permainan Oknum di daerah. Lalu bagaimana pusat memastikan bahwa permainan di daerah ini tidak jamak terjadi? Begini, Pak. Ini bisa di pusat, di daerah itu sama saja. Yang penting adalah kita bisa melihat flow-nya. Ketika orang berkompetisi untuk mendapatkan rekomendasi, maka dia bisa mencari jalan pintu dimanapun. Maka terjadi sebuah persaingan. Pintu dimanapun kan tidak mungkin langsung kepada Ketua Umum. Pada Oknum-Oknum yang di bawahnya. Oke, nggak ada masalah. Nah, itu kemudian dalam proses kita ternyata keluarnya kan berbeda. Nah, maka Umum itu kalau sudah dimintai duit, ya ngomong saja. Loh, dulu kemarin, oh, dimintai duit. Kok yang keluar yang lain? Kalau proses yang kemudian yang keluar itu sesuai yang diminta, bisa dilihat. Ada tanda tanya yang bisa kita lihat. Loh, ini track record-nya seperti apa di partai? Kok tiba-tiba dia dapat rekomendasi? Loh, itu kan dari partai lain. Kok dapat rekomendasi? Ada apa? Ini bisa di-trace. Jadi, sebenarnya semuanya sangat terlihat, Mbak. Kalau orang mau main-main uang di dalam mahar politiknya, ini gampang sekali dilihat. Sebagai seorang kader partai, saya bisa merasakan, oh, ini nggak benar. Ini nggak benar. Kita langsung bisa memotret kok, Mbak. Bisa lebih lecak ya secara naseparan. Pengawas yang dibuat oleh. Nah, itu tinggal gampang itu, Mbak. Baik. Tapi kalau dari PDI... Itu kalau terkait dengan... Ya. Kalau dari Nasdem tadi dinyatakan pecat langsung. Kalau PDIP bagaimana? Oh, kalau itu 100% kami setuju, Mbak. Oke, itu. Pecat juga ya. Kalau itu terlipat, langsung aja dibikin kelautan teduh, ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Mas Bambang Murianto, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Dan juga Bang Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem. Dan juga Mas Padri Ramdhani dari Perludem. Terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Pagi. Semoga informasi ini berguna bagi Anda pemirsa. Dan mencerahkan, terutama juga untuk kita menyambut proses demokrasi yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. Terima kasih. Terima kasih.